Kasus Ibu Tiri bunuh anak sambung di Pontianak masih terus berlanjut. Satu fakta terkait Ifta, 24, Ibu Tiri yang bunuh anak sambungnya berinisial N, 6, itu pun terungkap. Ternyata sebelum aksi sadis pembunuhannya kepada N terbongkar hingga ke hadapan polisi, pelaku sempat menghubungi Dukun. Dari percakapan antara Dukun dan pelaku itulah didapatkan fakta soal dugaan pembunuhan berencana. Ternyata setelah menyiksa, pelaku sempat panik. Pelaku pun menghubungi Dukun seraya meminta bantuan. Kemarin saya menyerahkan bukti tambahan, ada percakapan tersangka sama Dukun. Jadi pada saat N sudah kolaps seperti itu, dia menghubungi Dukun. Jadi sih tersangka menghubungi Dukun untuk meminta saran kepada Dukun itu bagaimana N harusnya. Ujar Tiwi dilansir dari podcast curhat Bang Deni Sumargo, Minggu, 1 September 2024. Pada saat N itu sudah kayak gitu, dalam keadaan entah meninggal atau sudah tidak sadarkan diri. Dia panik, dia menghubungi Dukun. Nah Dukun itu pada saat dia menghubungi itu dia merekam, kata Tiwi. Alih-alih menjerumuskan pelaku, sang Dukun justru mengarahkan pelaku agar mengakui perbuatan kejinya ke polisi. Sebab sang Dukun sadar pelaku sudah melakukan pembunuhan. Saya ada rekamannya, jadi dia nanya, gimana kalau misalnya N kayak gini? Si Dukun sudah tahu, wah kalau kayak gini namanya pembunuhan. Silakan kamu laporkan ke polisi atau RT untuk diproses lebih lanjut. Tapi dia nggak mau, imbuh Tiwi. Namun setelah disadarkan oleh Dukun, pelaku malah mengelak dan kian ketakutan. Hingga akhirnya pelaku malah mengatur skenario pura-pura korban diculik oleh pria berinisial Ye. Atas perbuatan sang istri, Ichan mengaku sangat murka dan meminta agar pelaku dipenjara. Diakui Ichan, pelaku selama ini tidak pernah menunjukkan tabiat kejam sama sekali. Dia itu kelihatannya orang baik banget, dari keluarga baik-baik, saya pikir kayak gitu. Akhirnya saya suka, saya nikahi, kan sebelumnya saya tanya gimana saya punya anak. Dia oke, gimana nantinya apa dengan saya atau mamanya atau nenek kakek, kata Ichan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.